Semoga laporan kita bisa diperima Semoga selesai semua masalah-masalah ini Semoga selesai cepet ya Biar gak ada lagi urusan-urusannya Blat Clarifikasi itu bukan manajernya ternyata akun palsu Jadi udah jelas ya Manajernya itu gak mungkin ngurusin artis itu gak mungkin sih sebenernya ngurus-ngurusin kayak gitu Maka gue heran Kok memenjarain orang aja Ternyata akun palsu Lebay juga ya fansnya Lestima Jangan lupa like, komen, dan subscribe Revy Mariska dan Lina Mungkirji ketakutan saat tahu dirinya dilaporkan oleh manajemen Lesti dan Bilar Ya hasil dan buntun dari dirinya menghina dan buil Lesti Ya buka TikTok banyak banget manusia-manusia nge-stitch wajah gue Ya biasalah mau pansos Kalo gak bahas Lina gak rame, lucu Kayak yang ngomongin gue aja se-Indonesia Lebay banget sih kalian-kalian tuh Maksudnya terlalu membesar-besarkan masalah yang kecil jadi besar Ya berimbah sih Malah aku jadi viral diketahui banyak masyarakat Padahal udah ya udah aja sih ribet aja Gue story kayak gini dimasukin TikTok Eh gak peduli sih kalian mau ngomong apa Karena gini loh kalian tuh harus terima kenyataan ada orang suka ada yang enggak Ya kamu sesama wanita begini aku tuh males menuju-menuju orang juga terlalu berlebihan Jadi gini loh hidup itu aku gak mau sedih sedih banget Bahagia bahagia banget Kini Leni Mukerje dan Revy Mariska yang mulai ciut nyalinya Karena dilaporkan oleh pihak manajemen Lesti Rupanya melakukan pembelaan yang intinya tak mau dia dibui Karena ucapannya Nyatanya apa yang dilakukan adalah bodi semi gas dan itu masuk pasal Lesti naik, Nagita, Salvina naik atau siapapun Aku biasa aja orang aku cari makan sendiri tapi aku juga tidak mau menghina orang terlalu berlebihan Atau memuji berlebihan karena semua akhir dunia ini orang kan bakal mati Jadi biasa-biasanya kayak kalian terlalu mengidolain, terlalu meninggikan orang, mendewakan Kalian tuh membuat orang tuh akan sombong pada nantinya Itu heran ya kadang aku tuh juga dulu ngidolain artis sebolew Tapi aku gak kayak gitu Kalo di Indonesia tuh kayak ngidolain Lesti tuh kayak ngidolain Apa ya BTS Habis tuh BLACKPINK kayak gitu-gitu Apa sih kalian tuh? Coba kalian nanti kalo umurnya udah nyampe ya Mungkin sorry tuh say Iri bilang bos Karena nyatanya Apa yang ia sampaikan Statement yang ia ungkapkan Mengenai Leslar Yang begitu seneng dan sayang Dan mendukung Lesti Dan bila dianggap berlebihan oleh dia Nyatanya mengapa Levi Maliska dan Leni Mukilji Sibuk ngurusin urusan orang lain Kok tidak dirinya sendiri ngaca dong Akan berfikir loh Akan berfikir loh Kenapa juga yang idolain orang yang beraknya juga bau Sama gitu Biasa-biasanya mereka juga manusia biasa Oke lah kalo idolainya gak boleh diomongin Tapi kan aku juga manusia biasa Mungkin aku ada hilaf Ada salah Lesti juga pernah bilang Bahkan si Siti Badriah itu suaranya B aja Semoga laporan kita bisa dikirim Mudah-mudahan selesai Semua masalah-masalah ini Semoga cepet Bicara manusia tuh tempatnya salah Kecuali kalo aku ngomong yang parah Yang binatang Yang apa Ngomong begitu aja Kalian besar-besarin Kayak seolah-olah Lesti itu dewa Gue paling gak suka ya Orang-orang terlalu mendewakan artis Terlalu berlebihan kayak gitu Kalo gue suka artis Bollywood Ya just for inspiration Tapi aku tidak pernah Mau orang bilang Rani pendek Kayak seharukan giginya gak rapi Kayak what so ever Yaudah lah Ngapain juga Kita ngebela-belain Belain aja orang tua kita sendiri Jadi gini Refi Kita tadi kan ngebahas soal Lesti Jadi sebenernya Banyak netizen yang nanya Karena dia kan lewat terus di FEP ya For your page Ngaca ya Rani Kamu udah berusaha Membuli Lesti Gejorah Nyatanya Kamu kini ketakutan Setelah dilaporkan Setelah dilaporkan Oleh pihak manajemen Lesti Emangnya Sebelumnya Kamu merasa Kamu tidak nyentil-nyentil Orang lain Sekarang malahan Glojotan Tau dirinya Akan Segera Dibui Tentu Kalian masih Diingat Dengan Kelemesan Dan cara ngomong Nih wanita Yang bikin Semua orang Pada Geregep Karena Ulahnya Ya harusnya Apabila dia merasa Dirinya sebagai manusia biasa Dia tak harus Mendiskreditkan Mencaci Maki Menjelek Jelekan Orang lain Dengan Bahasa-bahasanya Yang Tentunya hal itu Banyak yang Tidak suka Ya silahkan Dirinya Tak mau mengidolakan Orang lain Tapi orang lain Berhak mengidolakan Siapa saja Yang dianggap Menurut mereka Ya Memiliki Kesamaan Dan Kecocokan Dilubuk hatinya Tentu tak sama Dengan dia Yang selalu So-so-an Dan Hanya Ingin tenar saja Tentunya Ketika dia menyentil Lesti Dan Bilar Resiko Ia terima sendiri Karena Tentunya kita juga Tahu Bahwa Lestal Tak akan Diam saja Fanbase Dan Ya Kesamaan Serta Orang-orang Yang kagum Dan cinta Sama Lesti Dan Bilar Tentunya Makan Selalu Mendukung Idola Mereka Sebaik Mungkin Dan Mengkantar Hal-hal yang Tidak baik Tentunya Harusnya Dia sebagai Wanita Yakni Refi Mariska Dan Lenny Mukherjee Mengetahui Kondisi Lesti Yang sedang Hamil Dan Tak harus Berkata Kotor Seperti itu Ya Andainya pun Dia hanya mengungkapkan Muka Boros Dan Ketawa Ketiwi Ketika Mengatakannya Tanpa dosa Dan salah Dan Membandingkan dengan yang lainnya Itu Namanya Body Seming Tentu Body Seming pun Kena Kena Pasal Ya Kena Pasal Dan Itulah yang membuat Refi Mukherjee Dan Lina Mukherjee Kamsutnya Yang Merasa Khawatir Dan Ketakutan Dirinya Akan Masukui Ketika Lesti Dan Melaporkan Mereka Pedua Netter yang Julit Termasuk Dirinya Tentu Hal itu adalah Kabar buruk Mereka Berdua Tentunya Lalu bagaimana Kira-kira Menurut kalian Ya Ikuti Keseran-keseran Dari kami Mengenai Kabar terperuntur update Tentang Lesti Yang bakal menarik Perhatian Kita semua Terutama Terkait Kasus Ini Tentunya Jangan lupa Kasih masukan dan komentar Kalian Agar Tambah seru Biar Kita Bisa Menikmati Cerita Dan Kisah Selebritis Indonesia Manca Negara Yang tentu Bakal bikin kalian semua Pada happy Seneng Dan selalu menunggu kabar Dan informasi terbaru terupdate Dari kita Hanya Untuk kalian semua Oke itu saja Jangan lupa Untuk selalu stay tune di channel kita ini Caranya dengan Cukup mudah Klik subscribe Dan nyalakan Loncengnya Itu saja Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax